Keberhasilan Indra Safri membawa Garuda Muda U19 mengepakkan sayap ke kancah internasional membuat manajemen Pelindo 2 Teluk Bayur mengundang pelatih kelahiran pesisir selatan ini untuk berbagi kiat menuju kesuksesan membentuk tim yang solid. Dua jam lebih Indra Safri membeberkan perjalanannya menukangi timnas U19 pada jajaran Pelindo 2 Teluk Bayur mulai dari kisah hengkang dari PT POS Indonesia untuk memilih menjadi pelatih sepak bola. Dalam bentuk tim yang kompak, jelas Indra tidak semudah membalikkan telapak tangan apalagi menghadapi intimidasi oknum-oknum tertentu yang tidak sepakat dengan ide dan gagasan yang dilakukan dalam membersihkan budaya kolusi dan nepotisme dalam membentuk timnas. Kunjungan Indra Safri ke Pelabuhan Teluk Bayur merupakan undangan khusus dari GM Pelabuhan Teluk Bayur Armen Amir yang juga merupakan teman dekat sang pelatih Garuda tangguh ini. Bertempat di aula BSK Kantor Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Indra berbagi kiat menuju sukses membentuk tim yang solid. Tekad dan moto Indra selaras dengan apa yang sedang digagas oleh GM Pelindo 2 Teluk Bayur yakni sama-sama membangkit batang terandam. Sesuai dengan tagline kegiatan yang tengah digelar, Teluk Bayur Bangkit bersama Coach Indra Safri, Sang Garuda Tangguh di Teluk Bayur Bangkit. Indra yakin Armen Amir mampu menjadikan wajah baru Pelabuhan Teluk Bayur menuju pelabuhan terbesar, terkemuka, dan modern di Indonesia. Sikap ramah dan berteman dengan banyak orang, etos kerja yang tinggi, serta rendah hati, penguasa Teluk Bayur tersebut turut disanjung oleh teman dekatnya Indra Safri saat diwawancarai sejumlah media di Teluk Bayur. Armen kan sama aja saya mengajar guru, cuman kan pesan sebagai kawan. Ya saya tahu persis Armen, dia ada beberapa pimpinan di beberapa pelindo yang sebelumnya, di Banten, sebelumnya juga ada di Tanjung Periuk. Ya saya yakin Armen bisa membuatnya lebih baik, Pelabuhan Teluk Bayur. Jadi apa misi membangkit batang terandam, saya pikir Armen adalah orang yang tepat. Dia bisa berteman dengan banyak orang, dia punya etos kerja, dan rendah hati. Sementara itu, General Manager PT Pelindo 2 Teluk Bayur, Armen Amir, beserta jajaran pelindo lainnya mengaku, mendapat banyak motivasi dari setiap penggal cerita Indra Safri, mulai dari komitmen, integritas, hingga kerendahan hati Indra. Di kaliku perjuangan jatuh bangun Indra melatih tim Nas merupakan semangat bagi insan Teluk Bayur. Membangkitkan Geruda Muda, kami membangkitkan Teluk Bayur, ujar kawan satu SMA Indra Safri ini. Armen optimis menutup tahun 2018 ini, Pelindo Teluk Bayur mampu membukukan labah lebih target. Hal itu ditopang oleh kinerja jajaran yang selalu kompak dan memiliki etos kerja. Satu, karena dia sahabat saya, sahabat baik. Yang kedua, dialah sesungguhnya sang inspirator yang asli, sang motivator yang asli, karena pengalamannya demikian banyak, demikian luar biasa, dan demikian dasar dia membentuk suatu organisasi yang kuat. Sebab pola itu organisasi yang kuat itu, membangun tim yang kuat itu, dan banyak kejadian-kejadian yang bisa kita petik dari itu, dan hari ini semua orang bisa melihat apa yang dilakukan oleh Indra Safri itu, disebut betul itu, dan saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikannya itu semua. Walaupun saya hari-hari itu sering ketemu sama Indra Safri, tapi hari ini dia menyampaikan dengan cara yang luar biasa sekali. Semua insan Teluk Bayur bangkit menjadi termotivasi, orang yang selama ini mungkin cuek aja begitu ya, yang gak mau diajak kerjasama, yang selalu malas, demotivasi, dia lihat itu. Bagaimana Indra Safri turun naik, bangkit dan jatuhnya itu, jatuh dan bangkitnya itu, dia tetap tegar menghadapi itu, dan dia tidak mengharapkan apa-apa. Pada saat dia dipecat, dia terima dengan ikhlas itu, dan gak berhenti, dia berjuang. Ini dasar sekali ini. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.